Jaksa KPK menuntut terdakwa kasus swap proyek sistem komunikasi radio terpadu di Kementerian Kehutanan, Anggoro Wijoyo, dengan hukuman 5 tahun penjara dan denda 250 juta rupiah. Jaksa KPK menilai Anggoro Wijoyo terbukti memberi uang kepada penyelenggara negara, termasuk kepada mantan Menteri Kehutanan MS Kaban, dengan uang 40 ribu dolar Singapura dan 40 ribu dolar Amerika. Jaksa juga menilai Anggoro tidak kooperatif dalam proses hukum karena melarikan diri selama 4 tahun sejak Juli 2009 hingga Januari 2014. Terdakwa Anggoro Wijoyo akan menyampaikan pembelaannya pada Sidang Pledoi di Tipikor Rabu pekan depan. 5 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar 250 juta rupiah subsidi 4 bulan kurungan dengan perintah supaya terdakwa tetap dalam tahanan. Terima kasih telah menonton!